Abang masih yang lama itu kegiatannya bang? Masih Sampai sekarang Seseorang yang Pecinta alam lah kalo dibilang ya bang Bisa bisa dibilang seperti itu Berarti sama keluarga abang abang gak cinta nih? Oh itu yang pertama Oh itu yang pertama Nomor dua Yang pertamanya tetap sama Tuhan Ya goddamn Yang ketiga baru pecinta alam Sama kakak itu berarti gak cinta kak? Kak kayak mana nih kak? Cinta gak ya? Ih Kak Masalahnya belum ada yang mau dicintain Oh jomblo Jomblo tuh kayak Meraknya sakin gak laku-laku Single lah berarti Itu ini kak wajah sih Iya kan bang? Ternyanteng orang ya lah mau ngikutin gimana Berarti yang dinyatakan single Sama aja sih single Single jomblo tuh sama aja sih Itu lah pokoknya Udah kita balik lagi ke pecinta alam ya Berarti dulu pas sekolah Ada kegiatan pramuka abang aktif? Iya kebetulan Jadi awal mulai tuh di tahun 2000 Saya sempe Itu mulai 2000 ikut pramuka Dari situlah mulai tumbuh Hobi Awalnya hobi sih Hobi ikut dari pramuka Perkema sabtu minggu gitu kan Mulai dari situ sampai sekarang Ikut pramuka aktif Aktif sampe sekarang Jadi ya bang kalo misalnya Kan pecinta alam nih berarti ya Naik gunung Pasal pantai Pantai Medan sih gak ada ya bang Gak ada ya Pantai cermin Susu soalnya Kan kayak Cappuccino ya Katanya cermin Tolong ada bisa diganti Paling main di sungai Supaya gua Gua dimana dimana bang? Gua ada di Bahoro ada Terus ada di Simolak daerah Marike Itu ada gua Kita sebelum Bahoro Itu Marike Kalo aku pernahnya Kalo abang pernah denger nih Apa namanya Ke air terjun tongkat ya Tongkat yang di Gak tau dong daerah daerah Langkat ya Itu air terjun Sungai air terjun disitu kan Tapi kayak Menuju kesana itu Memang butuh perjuangan sih bang Dan aku kayak Gini kali ya Tapi ya Terbayarkan oleh Keindahan air terjunnya Ini boleh? Boleh Boleh bang Biar lebih relax kan Yes Tapi kalo aku liat liat Rokok abang ini Rokok-rokok anak gunung ya Iya nih Legend bang Rokok neon Iya Legend tuh Harganya masih Berapa sih? 15 ya? Sekarang Enggak Udah 19 ribu sekarang Cukup mahal Ma'am Ya Jadi Sorry sorry weh Aku nih kaki rokok Aku nih kaki rokok Aku nih Uni yoo Ini ya Ini kan ada gambarnya nih Maksudnya gimana bang? Itu dah hitung orang ya Lima Enam sampai merokok Oh my god Saya tidak tahu Terus bang kalo abang sendiri Pecinta alam ini kan kegiatannya banyak Iya Kayak backpacker Hitching ya Hitching? Hitching Hitching Hiking Tracking ya Iya Gitu-gitu Tersenya Bisa abang jelasin gak itu backpacker gimana? Penjelasannya pengertiannya gimana? Kalo di kegiatan di alam tuh ada pencinta alam namanya ya Pencinta alam itu sebenernya Ada dua Ada dua Semacam lah yang dilakukan gitu Tapi kalo penggiat ini Dia hanya melakukan aktivitas di alam Mungkin ada juga kayak sekarang lah ya Beberapa penggiat-penggiat alam sekarang itu Mereka kadang gak sadar buang sampah sembarangan gitu Itu masih banyak ditemukan gitu kan Nah kalo dia backpacker itu dia sebenernya bisa orang yang melakukan perjalanan dari Misalnya dari Medan nih Dari Medan mau ke Sidempuan gitu kan misalnya Dia melakukan perjalanan dengan membawa barang-barang minim Dalam arti barang ya bukan dana barang Barang yang minim Jadi dia meminima barang supaya mempermudah dia dalam perjalan Backpacker Nah dia juga udah ada memanajemen perjalanannya Sama seperti penggiat alam atau pencinta alam gitu Nah kalo hitching ini Dia menumpang-numpang nih Jadi dia meminim dana juga Tapi di dalam arti dia harus punya dana juga Emergency menu lah kita bilang gitu kan Uang cadangan Jadi dia menumpang dengan cara menumpang mobil bisa Truck bisa gitu Pickup Pokoknya yang sesuai dengan tujuan dia Itu hitching Nah itu hitching Yang mau di film-film yang gulet 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 gini Yang gini gini ya Iya betul kalo engga dia bisa pakai kertas Menulis tujuan yang misalnya Prapat Dia tinggal tunjukkan aja seperti ini Gitu Jadi orang yang berpergian di jalan ke Prapat Misalnya dia mau minggir dia minggir gitu Ketika ada orang baik yang minggir Oh baik yang sejalan dia bisa menumpang gitu Kalo trekking? Kalo trekking itu melakukan perjalanan Perjalanan yang cukup panjang dan dengan akomodasi yang tidak ada akomodasi sama sekali Misalnya trekking di hutan gitu kan Tapi dalam waktu yang 2 hari berhari-hari gitu Oke berarti penjelasannya itulah ya Haking, trekking, hiking Masyal ya? Iya Apa namanya lagi tadi Pencinta alam dan Iya Apa? Penggiat Penggiat alam Kalo abang sendiri termasuk ke pecinta alam tadi ya Bahkan Kayak di lingkungan abang pun abang jaga nih Iya betul Abang jaga nih kan Tidak mau buang sampah sembarangan Nah Kalo buscrap bang apa? Kalo buscrap itu lebih ke menggunakan barang atau perlengkap Yang misalnya kita nih camping nih Camping Camping kita misalnya pergi camping gitu kan Kita menggunakan alat-alat yang ada di alam Tapi kita harus bawa juga seperti pisau kita harus bawa Baru alat tidur Tapi yang minim yang mudah kita bawa seperti puncu Tau puncu? Yang ditaruh di pohon dua gini ya? Iya Hamong Bukan hamong Dia semacam Das hujan Punya tentara itu udah puncu namanya Itu bisa pake itu Bisa juga dia pake Pepohonan tapi yang udah mati Dalam mati udah tumbang Kita buat Seperti dipak alam gitu Nah buscrap itu lebih Apa ya Memanfaatkan skill Jadi kita bisa buat api sendiri Kita Kita mau makan Kita harus Cari buruan Misalnya mancing gitu Mandiri Mandiri Semua kita tampak alat Canggih sama sekali Kalo sekarang kan Ada Bisa kompor kita bawa Ada tenda Nah kompor mini itu Tenda ada Terus ada Apa lagi ya Kayak pembakarnya itu udah namanya Pake gasnya gitu Gitu Kalo menurut abang sendiri nih Sebagai pecinta alam Berarti abang kan udah pernah tuh Naik gunung lah Gunung yang Ngerasa abang Kesulitannya paling Payah lah nih Kesulitannya paling Apa sih aku bilang Paling Kesulitannya tinggi Dimana tuh Di gunung mana di daerah Sumatera Sendiri Di Sumatera Apa Sumatera Utara Sumatera Sumatera Utara lah Sumatera Utara itu Medan yang palingnya apa Di gunung Sibuatan Di daerah Merek Oh Itu kita harus trekking selama 8 jam Wow Kita harus jalan Naik Bukit Turun bukit Itu kita 8 jam jalan Kita jadi berangkat Misalnya pagi jam 8 Kita nyampe nya sore Oke Si